Al-Fatihah Onopo Di tugas Noh Pengeran mencabut nyawa Anda Terus kata Nabi Ibrahim Apa kamu tahu Saya ini siapa? Ya tahu Anda Kamu kekasih Allah Terus kata Nabi Ibrahim Masa ada Kekasih membunuh yang dikasih Pasti Anda salah Ya karena malaikat tidak pernah ngaji Di sini, di progresif ini Dia tidak bisa jawab Akhirnya Akhirnya malaikatnya Matur malaikatnya Ya Allah Kata Nabi Ibrahim logikanya begini Habibah Masa kekasih kok dipatahin Kekasih Terus kata Allah gini Ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim Sama Ibrahim Wahal ro'ayta habiban Yakrohu ayyalko habibah Masa kekasih kok Siap ketemu Yang dikasih Akhirnya Israel datang lagi Balik mana Balik mana Gini him Logikanya dibalik Sekarang begini Wahal ro'ayta habiban Yakrohu ayyalko habibah Terus Ibrahim bilang Oke ya Tidak masalah Artinya apa Kita ini diajari Satu logika Logika apa saja Ini Allah Sehingga yang memang Normalnya hidup itu cerdas Kata Ghazali Cerdas Nikapi apa Realitas Ini penting Saya utarakan Saya punya sekian contoh Kecerdasan para nabi Saya berkali-kali cerita Nabi yang sezaman itu Sebetulnya tiga Tapi yang Ilmunya level itu Hanya dua Karena ada yang sezaman Yaitu Ibrahim dan Lut Tentu tidak level Karena Nabi Lut itu Pernah keponakan Nabi siapa Ibrahim Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun Tapi ini juga tidak level Karena Nabi Harun Jadinya Nabi itu Karena proposal Nabi Musa Jadi proposal mulai dulu ya ada Nah Nabi Musa kita tahu Adalah Al-Sak Al-Sak itu kalau ngendikan Itu lesanya agak Cedul Cedul Ini nanya cedul Jadi kalau gak bisa tanya Bahasa Arabnya pokoknya Al-Fak Cedul Cedul Karena Masjur ya kita tahu Cerita itu Musa yang kecil itu Sebeling Itu tidak digendong Fir'on itu Dijabuti jengkoti Padahal masih kecil Sebenarnya Fir'on curiga Sedasar Bani Israel Lama-lama dia mutuskan Sepatahnya ini Ece ini jelas Darah-darah Israel Kita tahu Fir'on adalah orang Kipti Orang Mesir Setelah berkali-kali Gitu Terus tanya gini Sama Asia Ini anak ini Sudah bisa mikir Memang dasar Bani Israel Jadi gak suka Orang Kipti Oh Rabah Dah jilik Biasa gak masalah Sinti Katira Terus dites Dites Ada jamroh Ada bara api Sama apel Sebetulnya Musa ini sudah tahu Mau ngambil Apel Tapi kalau dia ngambil apel Dibunuh sama Fir'on Berarti bisa Bisa membeli Akhirnya sama Jibril Dia arahkan ngambil apa Api Api Jamroh tadi Akhirnya agak ditelan Terus menjadi lesanya apa Cedul Cedul Sampai sepos Jadi Nabi tetap begitu Makanya beliau Ngendikan Terus proposalnya itu tadi Sebagian ayat Lebih jelas lagi Yaitu Jadi Dan saudara saya Harun Lebih fasih Berbicara Daripada saya Jadi kualitas ilmiahnya Bagus Musa Tapi Jibrilnya itu Saya kira-kira Agak Mbak Lem dulu Iya Mbak Lem Mbak Lem Jadi ini saya Jibrilnya Gosali Saya Harun ini Musa Maksudnya kaya Karena sudah ada Nabi Singkat cerita Karena Musa itu Ada agak alsak Sehingga Harun ini Yang gak levelnya Padahal sezaman Sehingga ya Gak pernah bantah-bantah Tidak 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 Ini Tidak